Alhamdulillah Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Ibu Bapak, Sudari Sudaraku yang terkasih Salam, Bantul Kasih, Berkat Dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Senin 14 September 2020 Kita akan mengambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13-17 Dalam percakapannya dengan Nicodemus, Yesus berkata Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga Selain dia yang telah turun dari surga Yaitu anak manusia Dan sama seperti Musa meninggikan ular di Padanggurun Demikian juga anak manusia harus ditinggikan Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Beroleh hidup yang kekal Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Sudari-sudaraku yang terkasih Saya mau mengungkapkan ini Pasti langsung pada tahu juga konsekuensinya Lumrahnya Umumnya Kalau salah Ya disalahkan Kalau keliru Ya harus diberitahu Bahkan mungkin dihukum Itulah lumrahnya Umumnya Umumnya Yang terjadi Di dalam hidup kita Kalau salah Keliru Itu Dihukum Disalahkan Nah Ternyata Itu bukan Seperti Yang digendaki Tuhan Tuhan menawarkan Habitus baru Sebagai Pribadi Yang Kristiani Yang mengikuti Kristus Kristus Seperti apa Dalam Injil Dikatakan demikian Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia Bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk Menyelamatkannya Dunia Dunia Yang bersalah Keliru Dan dosa Tidak disalahkan Tidak dihakimi Namun Diselamatkan Dibenarkan Inilah Yang Ditawarkan Tuhan Untuk kita Pribadi-pribadi Yang mengikutinya Supaya kita Bertumbuh Dalam Habitus Baru Yang semoga Membawa kita Kepada Kebaikan Sehingga hidup kita Semakin hari Bertumbuh Seperti Apa yang digendaki Tuhan Di dalam Habitus baru Datang Bukan untuk menghakimi Datang Untuk Menyelamatkan Nah Pribadi-pribadi Yang menjadi Orang Yang menyelamatkan Pribadi-pribadi Yang bertumbuh Sebagai Problem solver Problem solving Adalah Yang pertama Dia Mau Membenarkan Ketika ada yang keliru Dia datang Memberi Solusi Bukan malah Nambah Ruwet Nambah Bundet Nah Tidak Menyalahkan Tidak Menghakimi Sungguh Dia hadir Mau Membenarkan Memberikan Solusi Semoga Kita Mampu Bertumbuh Demikian Yang kedua Pribadi Yang mau Sungguh-sungguh Menjadi Problem solvers Problem solving Dia Menemani Orang yang gagal Sakit Baru Menderita Dia merasa Sendiri Membutuhkan Teman Nah Kalau kita Sungguh-sungguh Bisa Hadir Menemani Ini sungguh Sangat Menghibur Menguatkan Nah Semoga Kita Mampu Hadir Sebagai Teman Yang Menemani Tidak harus Menasihati Tidak harus Omong banyak Menemani Mengunjungi Orang sakit Menemani Orang yang Berduka Semoga Terlaksana Yang ketiga Pribadi Yang hadir Sebagai Problem solver Solving Dia Membimbing Pribadi Ini Hadir Sebagai Mentor Dia Mau Mengarahkan Supaya Apa? Supaya Menjadi Terarah Tidak Salah Arah Karena Semua orang Bisa Salah Arah Dia Hadir Membimbing Mengarahkan Semoga Dengan Demikian Semakin Banyak Orang Yang Terselamatkan Seperti Kedatangan Tuhan Bukan Menghakimi Namun Menyelamatkan Dimuliakanlah Tuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkah Dalam Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Terima